Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi Agar tidak tersinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Kali ini kita akan membahas 7 atlet bulu tangkis Indonesia Yang memiliki gaji tertinggi di tahun 2022 Menjadi atlet bulu tangkis ternyata tidak hanya sekedar hobi saja Akan tetapi bisa menjadi salah satu sektor penghasilan bagi setiap atlet bulu tangkis Bagaimana tidak, setiap atlet tentu akan mendapatkan hadiah berupa uang Yang sangat fantastis dari setiap gelar juara di turnamen level internasional Maka tak heran jika banyak atlet-atlet bulu tangkis Indonesia pernah memamerkan barang mewah dan lainnya Di sepanjang tahun 2022 ini ada 7 atlet bulu tangkis yang memiliki gaji fantastis Bahkan gaji ini mencapai hingga miliaran rupiah yang hanya didapatkan dari turnamen bulu tangkis level internasional Belum lagi mereka yang mendapatkan penghasilan tambahan dari sponsor dan juga endorsement di sosial medianya Tentu ini akan menjadi salah satu hal yang cukup menggiurkan Tidak berlama-lama inilah 7 pebulu tangkis Indonesia yang memiliki gaji terbanyak di tahun 2022 Di nomor 7 ada Ciko Aura Dwi Wardoyo Di posisi ketujuh adalah pebulu tangkis muda Indonesia Ciko Aura Dwi Wardoyo Yang memiliki gaji terbanyak di tahun 2022 Diketahui Ciko merupakan tunggal putra muda Indonesia yang berhasil menjadi juara di Malaysia Master 2022 pada bulan Juli lalu Ciko diketahui berhasil mengumpulkan penghasilan di tahun ini dengan nilai 35.430 dolar Atau sekitar 531.450.000 rupiah Di posisi ke-6 ada ganda putra veteran Indonesia Muhammad Asan Hendra Setiawan Meski belum pernah mencicipi podium tertinggi di sepanjang turnamen bulu tangkis 2022 Namun ganda putra yang dijuluki The Daddies ini mampu beberapa kali memasuki babak final dan raih gelar runner-up The Daddies diketahui memiliki penghasilan masing-masing sebanyak 44.514.3,9 dolar Atau sekitar 667.715.625 rupiah Kemudian di posisi ke-5 ada pasangan ganda putra Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri Yang memiliki gaji terbanyak di tahun 2022 Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri diketahui merupakan sang juara pada turnamen All England Open 2022 kemarin Mereka berhasil meraih penghasilan cukup banyak dengan masing-masing memiliki pendapatan 48.441,25 dolar Atau sekitar 726.618.750 rupiah Di posisi ke-4 ada Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Yang memiliki pendapatan tertinggi di tahun 2022 Meski baru dipasangkan pada tahun ini Apriani Fadia langsung tokcer beberapa kali menaiki podium tertinggi Berkat kerja kerasnya itu tak heran Apriani Fadia memiliki penghasilan yang sangat fantastis di tahun ini Sebanyak 58.135 dolar Atau sekitar 872.025.000 rupiah Kemudian di posisi ke-3 ada pebulut tangkis tunggal putra Jonathan Christie yang memiliki gaji terbanyak Pria yang akrab di sapa Jojo ini pernah menaiki podium tertinggi di turnamen Swiss Open 2022 beberapa waktu yang lalu Jojo diketahui memiliki gaji sebanyak 60.317,50 dolar Atau sekitar 904.762.500 rupiah Kemudian di posisi ke-2 dengan penghasilan gaji tertinggi yaitu adalah tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting Anthony Ginting diketahui dua kali menaiki podium tertinggi pada Singapore Open 2022 dan France Open 2022 Anthony Ginting kini memiliki penghasilan sebanyak 69.107,50 dolar Atau sekitar 1.036.612.500 rupiah Kemudian di posisi pertama ditempati oleh ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Yang memiliki pendapatan tertinggi di tahun 2022 Tak heran mereka belakangan ini selalu menjadi andalan Indonesia Usai sukses meraih beberapa gelar juara Berkat konsistennya itu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil memiliki gaji masing-masing sebanyak 103.850,63 dolar Atau sekitar 1.557.759.375 rupiah Tentunya penghasilan tersebut merupakan prediksi dan bukan hitungan yang resmi Melainkan hanya gambaran saja mulai dari turnamen awal tahun 2022 hingga Australian Open 2022 Nah itulah 7 pebelutangkis Indonesia yang memiliki gaji tertinggi di tahun 2022 buat sobat tribun netizen semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya